Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Seperti mas yang sebelum saya tadi, mas Agung Saya juga baru pertama kali ngasih talk kayak gini di depan orang serana ini Dan saya sebenernya agak kaget sih jadi disuruh terakhir Soalnya di poster saya pertama jadi kirain saya dari awal Saya jadi GPR gitu yang tadi keren-keren ini Ya ginilah Topik yang akan saya bawakan itu tentang caching di Ruby on Rails Oh iya yang pertama sebelum masuk ke topiknya Sebenernya saya mau ngasih ini cache how to read Ini cache kayak cache ya bukan kayak cache Jadi cache Oke Saya biasa dipanggil Rick Udah jadi software engineer di Bukalapak sejak Oktober 2014 Dari UI Ada lagi gak yang dari UI? Oh senior saya atau junior saya? Ya udah deh Oke sebelumnya saya mau survei dulu Dari teman-teman semua Ada yang belum pernah bikin web Belum pernah develop web sama sekali Oh udah? Oh ada? Berarti mayoritas udah ya? Kalau yang pengalamannya udah lebih dari 3 tahun Oh udah banyak Oh yaudah kayaknya ini jadi gak guna Saya mau tau aja audiensnya gimana Kalau semua basicnya Ruby on Rails ya? Ada yang pake PHB? Nggak saya gak ngetahuin kok Soalnya saya juga Saya juga dari selama dunia kerja tuh baru pake Ruby on Rails juga Jadi ya saya suka Ruby on Rails sih Outline dari presentasi saya hari ini kira-kira kayak gini Tentang caching itu gimana Terus caching di SQL Identity cache itu di mode Pada familiar dengan MVC kan ya? Kalau pake Ruby on Rails harusnya ya ya? Terus ada Rails cache Terus fragment cache Page caching sama cache expiry mechanism Gimana cara cache itu bisa expire Oke Caching in general Jadi caching itu apa sih? Kalau saya kutip dari Wikipedia In computing A cache is hardware or software Component that stores Ya bisa baca sendiri Jadi intinya Gimana caranya sebuah request itu bisa disimpan Sehingga kalau ada yang request lagi Itu gak perlu query ulang atau baca ulang ke database Atau ke web app kita Jadi bisa lebih cepat dikasih ke usernya Ke yang request Contoh Contoh nyatanya kayak gini Ini halaman depan Bukalapak Udah pernah liat semua kan ya? Ini kan ada flash banner sama promo banner Dan ini semua user kan dapet buat ngeliat ini gitu Nah Kira-kira kalau kode Kode buat flash Kode buat nge-show bannernya kayak gini Itu kira-kira gimana? Ada concern gak? Kayak cuma Query ke banner Terus ini kayak berat gitu loh Kayak harus ngambil gambarnya Terus set positionnya Nah ini kira-kira kalau misalnya kodenya begini Kalau ada dalam satu hari ada satu juta visitor Berarti kita dua juta kali melakukan ini Ya gak? Tapi Kalau misalnya kita giniin gitu Kita tambahin block case disini Untuk hari ini Bannernya adalah ini gitu Nah ini Walaupun sehari ada satu juta visitor Tapi cuma dua kali komputasi ini Karena udah disimpen Terus ntar tinggal baca dari cache Buat ditampilin Jadi Dua juta ke dua gitu Itu berapa ribu persen Improvisasi Bukan improvisasi apa ya? Itu deh Jadi gimana caranya biar kita bisa Meng-achieve itu? Nah yang layer paling bawah yang Kalau misalnya kita develop Ruby on Rails Layer paling bawah terjadi cache Itu Maksudnya yang dalam Bukan dalam kontrol kita sih Yang bisa kita lihat Itu kan SQL cache Ini Bisa teman-teman lihat Kalau misalnya Bukti nyatanya bisa dilihat di konsol Begini Jadi Kalau kita nge-query A Ke active record Atau ke database kita Maka Itu kan Kalau pertama kali Dia bakal baca ke database Dan Hasilnya itu Bakal di-cache oleh Rails Atau active record Nah Kalau kita query itu lagi Jadi Dia gak perlu Hit database lagi Tapi cukup baca dari cache Yang tadi udah disimpen Ini contohnya kelihatan Saya misalnya ngelakuin query ini User where Face forever to First Ini cuma saya kasih nil Biar gak keluar yang aneh-aneh Nah Ini Nge-load Table user Dari table user langsung Itu 25 milisekund Tapi saat saya Saya lakukan query yang sama Itu cuma 0,2 milisekund Karena dia gak perlu lagi Masuk ke database Tapi Kalau query caching ini Itu cuma Saat itu doang gitu Kayak Kita buka konsol Terus query Kayak gitu Cuma kita keluar Terus masuk lagi Itu cache yang tadi hilang Mungkin kalau di web app Juga gitu Di controller Misalnya kita baca Oke Terus request selanjutnya Itu udah hilang Cache-nya tadi Nah Sekarang kita mau gimana Caranya biar cache tadi itu Yang udah disimpen Itu persis buat request-request Selanjutnya Untuk objek-objek yang sama Itu ada Identity cache Untuk di model Ini sebuah gem Dari Shopify Dia itu Nge-cache objek itu Di model level Jadi Model Query terhadap model itu Kita cache Dan kita simpen di memcache Nah Karena simpennya di memcache Itu Bakal persis Sampai Waktu yang Cukup lama Gak kayak yang SQL tadi Dan gak cuma objeknya doang Tapi Relation-relationnya gitu Bisa kita cache juga Kayak Misalnya Nih Ada sebuah kelas user User ini Meng-include Identity cache tadi User ini kan Punya banyak transaction Dalam Contoh kasus Bukalapak gitu Ini bukan kode Bukalapak kok Dan misalnya Kita mau Nge-index user itu By username juga Jadi kalau kita nyari User by username Itu bakal cepat banget Itu Setelah kita Include identity cache tadi Maka kita tinggal User fetch ID-nya Atau kalau mau By username Tinggal Fetch by username Karena kita udah define Disini tadi Atau mau dapet transactionnya Tinggal fetch transaction Nah Yang ini itu Udah di Cache di memcache Jadi kalau misalnya Ada request lain Dari User lain Untuk yang ini Itu gak perlu Hit database lagi Karena udah disimpen Di memcache Nah tapi itu kan Di model Cuman kan Computation itu Banyak juga Di controller kan Karena controller itu Kayak pusat logika Web app kita Jadi kalau mau Di controller Gimana Ini ada Udah bawaan Dari rails Kalau mau Jadi gak perlu Bukan jam Kayak tadi Di rails cache ini Kita bisa nge-cache Arbitrary content Maksudnya Apapun bisa dimasukin Disini gitu Cuman kan Banyakan tuh Isinya string Atau hash Atau array Gitu kan Common patternnya itu Ini Kita tinggal panggil Rails.cache.fetch Keynya Key ini cache key Dan block ini adalah Jadi kalau kita Misalnya jalan Manggil ini Itu kita bakal Ngebaca cache key ini Dulu di Cache store kita Cuman kalau misalnya Miss atau gak ketemu Itu bakal Nge-execute block ini Misalnya Komputasi yang tadi Terus disimpan ke key Jadi kalau kita Baca keynya lagi Itu bakal Nge-return hasil block ini Tadi tanpa Ngejalanin blocknya Contohnya yang ini tadi Yang show banners Itu kan ada Heavy query disitu Cuman kalau kita Pake cache patch Sekali doang Dengan key ini Hari ini Ini dijalanin sekali Cuman kalau ini Dipanggil lagi Ini dia gak bakal Masuk sini Karena hasil ini tadi Udah disimpan di Key yang ini Jadi ini bakal cepat banget Ke isinya Jadi tadi udah dimodel Terus sama di controller Terus ada satu lagi Di view Sesuai Paradigma MVC Contohnya ini halaman Produk Bukalapak Ini buat mainan yang Gigi-gigi buaya Nah ini kan banyak Ini ya banyak Komponen ada ini Ada produknya Ada detailnya Ada tentang Kelabaknya Nah cuman ini Agak gak keliatan Kalau bisa lihat disini Feedbacknya itu Ada 1900 berapa gitu Cuman disini 1858 Loh kok beda Gitu kan Karena Mungkin ini ada bug Dari Bukalapak Cuman selain itu Ya ini Karena hasil caching juga Karena data-data disini Di cache biar gak Memberatkan Web app Bukalapak Nah ini kan Komponennya beda-beda Jadi cachenya juga Beda-beda Contohnya kayak Yang ini Yang halaman ini tadi Misalnya kita mau render Produk detailnya Terus tentang Deskripsinya Shippingnya Feedback sama review Itu juga kita render Sama sidebarnya Nah sebenarnya kan Yang atas ini itu Terkait sama produk Jadi kalau produknya berubah Ini juga berubah Sementara yang bawah Itu kan Terkaitnya cuma sama Si pelapaknya gitu Jadi Sebenarnya kalau produknya berubah Ini gak perlu di render ulang kan Karena pelapaknya tetap Atau pelapaknya berubah Produknya tetap Misalnya pelapaknya update nama gitu Nah ini kan gak perlu di render ulang Kita pakai fragment cache Nah fragment cache ini Kita Misalkan cache-cache review itu By Komponen gitu By fragment-fragment Kayak Ini Bagian ini itu terkaitnya ke produk Jadi kita cache by produk Nah ini sama rails Bakal otomatis nge-generate key Jadi kalau produknya ke-update Ini bakal di-expire Dan di-update isinya Dan Untuk yang ini Misalnya kan cuma tergantung Sama sellernya Jadi kita cache aja By sellernya Dan kalau sellernya update Maka ini doang Yang di render ulang Sementara yang ini tadi Udah di-cache Di sini Nah itu tadi Udah sampai view Ini kan stack Ada Ini kan stacknya Baru di rails ya Di atas itu ternyata masih ada lagi Yaitu page caching Di Page caching ini Adanya di web server layer Jadi Nggak Nggak bersentuhan sama rails Misalnya teman-teman pakai Nginx Atau Apache Saat kita nge-request sebuah halaman Terus halaman itu kan HTML ya Disimpan Di Di file Sebuah file gitu Dan kalau ada request ke halaman itu lagi Nggak perlu di-render ulang Dari rails nya Tapi cukup pakai HTML yang udah di-cache tadi Jadi Kalau ada request yang sama tuh Nggak nge-hit ke rails lagi gitu Jadi nggak nge-berhatiin rails nya Tapi cuma di level web server Nah Di Bukalapak sendiri Kita pakai Namanya varnish Ini ntar bisa di-googling aja Di mana Contoh nyatanya ya Di Di Website Bukalapak Itu halaman produk Nah Kalau teman-teman Nge-akses halaman produk Di Bukalapak itu Nggak login Misalnya dari halaman search Google Dan belum login Itu Yang teman-teman lihat itu Adalah halaman yang udah di-cache sebelumnya Jadi kalau udah Kalau user nya itu nggak login Maka yang ditampilin tuh halaman yang udah di-cache Jadi nggak perlu nge-hit rails Dan ternyata ini cukup efektif Di Bukalapak sendiri Karena cache hit rate nya itu 75% gitu Karena Banyak request-request ke halaman produk itu Yang bukan dari user yang login Contohnya kayak Google crawler Kayak gitu Dan ini lumayan kan 75% 3 dari 4 request itu Nggak perlu nge-hit ke web app Tapi masalahnya adalah Gimana kalau Ini kan kalau produknya berubah Maka halaman nya juga berubah Tapi Kalau misalnya Styling nya yang berubah Atau ada script yang berubah Masa kita harus nge-expire semua produk Yang sebelumnya udah di-cache Nah di Bukalapak kita pakai Namanya ESI Atau add sites includes Jadi ESI ini halaman yang di-cache tadi Cuma nyimpen Include ke sebuah URL Yang mana isi URL ini adalah Sebuah URL lain Yang me-refer ke CSS yang sekarang gitu CSS yang udah di-update Jadi walaupun CSS atau JavaScript nya udah di-update HTML nya tetap Dia nge-include ESI Cuma kan ESI nya ini Nge-refer ke URL aslinya gitu Jadi HTML nya tetap Tapi asetnya berubah Jadi kita bisa ngubah Ngubah styling Sebuah Styling di halaman produk itu Tanpa harus Nge-expire semua halaman produk Yang udah di-cache sebelumnya Itu tadi cara Teknik-teknik nge-cache Yang ada di Rails yang udah saya pelajari Dan Rails itu kan Eh Cache itu kan Gak selamanya kayak gitu kan ya Maksudnya ada Ada saat dimana kita Butuh nge-update Cache itu sehingga Datanya gak 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 tua gitu Gak stale Gak basi Jadi Ini Quote yang cukup terkenal Di dunia computer science Ada dua hal yang Paling sulit di computer science Yaitu Cache invalidation sama Ngasih nama Kayak teman-teman Kalau ngoding Pasti bingung ngasih nama variable apa Oh sama satu lagi Off by one error Jadi kalau sebuah objek yang masuk ke cache itu di update Itu kan Nilai yang ada tadi udah basi gitu Karena objeknya udah berubah Maksudnya udah di update Misalnya harganya udah jadi 50 ribu Tapi yang ditampilin masih 40 ribu Rugi kan Ya Kalau ke update Kita expire cache nya dengan gitu Isi cache nya tadi Di update lagi Jadi kalau di rails itu sendiri Kalau kita pakai yang Fragment cache atau Identity cache atau yang Rails cache tadi Itu Bakal otomatis Di method cache key ini Jadi sebuah objek itu Bakal nge-implement method cache key Yang bakal nge-return Objeknya ID nya sama timestamp Nah timestamp ini yang penting Jadi tiap objek Tiap objek itu di update Di active record Atau di database lainnya Itu kolom updated add Pasti ikut ke update Dengan Dengan Timestamp saat itu Dan kalau Update add Updated add nya berubah Maka cache key nya Ikut berubah Dengan gitu Cache key yang baru Pasti Invalid Karena belum pernah diakses sebelumnya Sehingga Cache value nya Di update lagi Nah Cuman kan ini masalahnya Kita nge-cache itu By objek gitu Ada objek yang kita jadiin key Di situ Sehingga kalau objeknya berubah Maka isi cache nya juga di update Dimana kalau kita pakai key yang static Kayak misalnya Let's say Di Bukalapak Eh jangan di Bukalapak deh Bukalapak keren Sayangnya di sebuah website yang jelek Ada Dia nge-cache announcement Nah Sayangnya announcement ini Nggak disimpan di sebuah objek Jadi Atau nggak disimpan di database Jadi nggak bisa di expire gitu Terus ini kayak statis gitu aja Nge-cache nya by announcement Terus dimasukin manual Nah Seandainya ada yang begini Di Bukalapak kita pakai Kita bikin sendiri Gimana Gimana key nya itu bisa di update Semau kita Tanpa harus nge-update objeknya Misalnya Dan itu Bakal nyimpan Timestamp nya tadi Atau updated Update Update nya tadi Sebagai value di Redis Nah Jadi misalnya Kita mau nge-update Sebuah cache Announcement ini Jadi di Redis kita nyimpan Kalau Redis kan key value store Jadi ada key ada value Kita nyimpan key nya Misalnya announcement Value nya adalah Waktu saat ini gitu Nah Dengan gitu kan Cache key nya adalah Announcement Tanggal sekarang Tapi kalau kita mau nge-update ini Kita tinggal Ngapus Bukan ngapus Kita tinggal update Datanya di Redis Key nya tetap Cuman Timestamp nya Timestamp yang baru Yang sekarang Jadi sehingga Isi dari Cache key announcement ini Akan Keupdate jadi yang baru Contohnya kayak Ini Rails cache patch Nah Let's say kita kasih nama Bukalapak cache gitu Bukalapak cache Dot get announcement Ini kan bakal nge-return Sebuah cache key Yang ada Isi timestamp nya tadi Jadi kalau kita update Ini bakal berubah Key nya berubah Sehingga Isi announcement nya Bakal ikut ke update Itu ada Slide terakhir dari saya Terima kasih Buka aja Bukalapak 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 Terima kasih.